Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman senusantara apa kabarnya Semoga dianugerahi kesehatan selalu dan dilancarkan dalam berbagai aktivitasnya ya teman-teman Teman-teman pada kali ini kami akan menunjukkan Bagaimana cara kami di kebun memfermentasi kotoran hewan yang masih mentah Sehingga dia nanti siap digunakan atau siap diaplikasikan kepada tanaman kita ya teman-teman Karena salah satu pendukung pertanian organik adalah Kita harus menambahkan bahan-bahan organik yang mengandung pupuk kepada tanaman kita Seperti kita ketahui bahwa kotoran hewan itu memiliki banyak kegunaan untuk tanaman kita Selain dia memberi suplai pupuk ya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Dia juga bisa memperbaiki struktur tanah kita ya teman-teman Agar gembur dan mempunyai tingkat porositas yang tinggi dan aerasi yang baik ya teman-teman Kali ini saya akan memfermentasi kotoran hewan Kotoran hewan kambing Disana ada yang akan kita fermentasi Namun terlebih dahulu saya akan tunjukkan bagaimana kotoran hewan yang sudah difermentasi Ini teman-teman ya Kotoran hewan yang sudah difermentasi Cirinya adalah dia tidak mempunyai bau yang menyengat ya Hampir tidak mengeluarkan bau dan bisa kita genggam juga ya Sudah hampir menyerupai tanah Ini di fermentasi sekitar 2 bulan Sudah 2 bulan Dan sebenarnya proses fermentasi ini bisa berlangsung antara 1 bulan sampai 1 bulan setengah Untuk kalau untuk kotoran hewan yang masih basah banget ya teman-teman Seperti ini Ini cirinya dia tidak beraroma menyengat ya Teman-teman pasti mengetahui bagaimana aroma kotoran hewan yang sering kita jumpai ya Tidak beraroma Kemudian suhu pada kohe ini juga tidak panas Dia cenderung dingin ya Sehingga kita Dua indikator itu bisa dijadikan patokan untuk Apa yang standar ketika kita mengaplikasikan kotoran hewan yang sudah difermentasi Oke teman-teman Kenapa kita wajib memfermentasi kotoran hewan Karena di samping Di samping apa Kotoran hewan yang belum difermentasi itu mengandung amonia ya Yang lumayan tinggi Sehingga kita rasakan Apa namanya Suhunya yang lumayan panas Dia juga ketika belum difermentasi kotoran hewan ini Mempunyai banyak bakteri yang lumayan jahat Dan juga ada patogen lainnya Kemudian banyak jamur dan bakteri yang kurang baik bagi tanaman Sehingga kita harus melakukan proses fermentasi untuk Menghilangkan bakteri-bakteri yang jahat Kemudian patogen-patogen dan lain-lain yang Tidak dibutuhkan ya Atau bahkan membahayakan terhadap tanaman kita Semisal jamur-jamur yang ada di kotoran hewan tersebut Bahan yang akan kita gunakan untuk Memfermentasi Kotoran hewan ini Bahan-bahannya adalah Yang pertama Kita gunakan Ini yang paling familiar dan umum Kita gunakan IM4 ya Efektif Mikro Organisme 4 Ada nanti teman-teman bisa baca Apa namanya Peruntukannya untuk apa Tapi yang paling kita gunakan Yang paling kita butuhkan pada saat ini Dia untuk memfermentasi kotoran hewan ya Ada beberapa bakteri fermentasi IM4 nanti kita akan gunakan karena Disini ada lumayan cukup banyak volume-nya Yang akan kita fermentasi sekitar 50 karung beras ya Kotoran hewan Kita akan gunakan semuanya Dicampur dengan 100 liter ya IM4 ini Satu botol ini Kemudian bahan yang wajib kita Sediakan juga adalah Ini dia Molase Tetes tebu Atau yang paling mudah Kita bisa Buat adalah Gula merah ya Atau semacam gula yang dilarutkan Ini berfungsi untuk Memberi makanan terhadap Bakteri Fermentasi yang ada di IM4 tersebut Jadi perlu Saya jelaskan bahwa Efektif mikroorganisme ini Dia bersifat dorman Atau bakteri yang tertidur Maka untuk mengaktifkannya Teman-teman Perlu kita tambahkan molase Untuk makanannya Supaya dia aktif ya teman-teman Nanti kita akan campurkan Terhadap Air ya Sekitaran 80 liter lah Gak penuh itu Tapi baknya ada 100 liter Nanti kita akan campurkan Ke air ini Dua bahan tersebut M4 dengan molase Nah ini penampakan Kotoran hewan Yang belum di fermentasi Sekitar 4 hari yang lalu Kita datangkan Dari Para peternak Untuk kita Fermentasikan Ini ada sekitar 50 karung beras Yang sudah ditaburkan Dan Di angin-anginkan Nanti kita akan Lakukan proses Fermentasi Nah Bedanya dengan Kotoran hewan Yang sudah di fermentasi Teman-teman Ini masih mempunyai Bau yang lumayan Menyengat ya Apalagi Kalau ada angin Kita lagi makan Lumayan mengganggu ini Si baunya ini Kemudian dia Suhunya juga Teman-teman Masih terasa Walaupun kita Gak pegang Ini suhunya Masih lumayan tinggi Lumayan hangat ya Teman-teman Oke Kita akan campurkan Bahan-bahan Untuk fermentasi Terlebih dahulu Oke teman-teman Kita pertama-tama Campurkan dulu Molase ini Setes tebu Atau Gula merah Ini gula merah Yang saya cairkan Dan sudah didinginkan Kita campurkan Saja Untuk Memberi Asupan Makanan Terhadap Bakteri yang Dorman Atau tertidur Oke Kemudian Ini kita Campurkan juga IM4 IM4 Pertanian Ya teman-teman Bukan IM4 Peternakan Saya campurkan Nanti Kita akan Aduk Kita campurkan Saja Semuanya Kemudian Kita Aduk-aduk Dulu Teman-teman Supaya Menyebar Dan Merata Insyaallah Bakteri Yang Di fermentasi Ini Tidak Akan Mabok Dan Tidak Akan Berubah Menjadi Jahat Teman-teman Oke Nanti Kita lanjutkan Ke Proses Penyiraman Kotoran Hewan Yang Akan Kita Fermentasi Nanti Kita Akan Gunakan Dengan Ini Saja Tidak Menggunakan Dengan Sprayer Atau Semprotan Karena Kotoran Hewannya Cukup Menggumpal Oke Teman-teman Kita Siram Kotoran Hewannya Kita Langsung Siramkan Aja Siram Sampai Merata Sampai Ujjal Sampai Sampai Terima Sampai 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 Ya teman-teman seperti itu ya Kita nanti kalau kita ingin fermentasi kita siramkan secara merata Bila perlu diaduk-aduk terlebih dahulu ya Supaya semuanya tersiram Nanti setelah kita melakukan penyiraman dengan efektif mikroorganisme M4 tersebut Kita lakukan penutupan dengan terpal ya Kalau teman-teman fermentasinya sedikit bisa menggunakan karung Dimasukkan ke dalam karung supaya dia terfermentasi dengan baik Ya konsepnya hampir sama dengan Jadi pakai pola anaerob ya Jadi tidak ada Diusahakan untuk tidak ada udara yang masuk Oke teman-teman setelah kita siram dengan larutan kemarin ya IM4 dengan molase Dan proses terakhir adalah Kita tutup Kita tutup dengan terpal ya teman-teman Supaya terjadi proses anaerob ya Supaya fermentasinya lebih cepat Nanti setelah ini Perkiraan kami satu bulan ini sudah bisa dipakai ya Sudah bisa dipakai Satu bulan sampai satu bulan setengah Siap digunakan di media tanam Entah itu vanili atau apapun ya teman-teman Seperti ini Usahakan dirapatkan ya teman-teman Semaksimal mungkin Agar tidak ada udara yang Menyelinap masuk Seperti itu teman-teman Salam sukses petani Nusantara Bila itu tipe wala hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!